Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama ibu Anissa Proconia Disini ibu akan melaksanakan bimbingan dan konseling kelompok Dalam bidang sosial Nanti kalian juga bakal bersosial ya Sebelumnya kita perkenalan dulu ya dari yang sebelah sini Perkenalkan nama saya Luzika Perkenalkan nama saya Albaida Perkenalkan nama saya Nopi Perkenalkan nama saya Luzfina Baik, sebelumnya ibu ingin bertanya Kalian tau gak apa itu bimbingan dan konseling kelompok? Gak, benar dulu ibu Nah bimbingan dan konseling kelompok yaitu Suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang Dengan memanfaatkan dinamika kelompok Nah, dalam bimbingan kelompok ini Kita disini akan membahas Tentang penerapan perilaku empati Melalui prosesial untuk kalangan siswa Nah, kalian kan masih sekolah nih SMA Sebelumnya ibu akan ngeliasin dulu deh definisi empati Empati yaitu kemampuan untuk memahami Apa yang dirasakan orang lain Melihat dari sudut pandang orang tersebut Dan juga membayangkan diri sendiri Berada pada posisi orang tersebut Empati memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia Nah, disini ibu juga bakal nampilin video ya Tentang empati Bisa ditonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, sekarang Tadi kan sudah ditonton tuh videonya Sekarang kalian ibu minta untuk berdiskusi Sesama temennya ya Berdua-berdua Inofi dan Lutina Lutika dan Imi Oke, silahkan berdiskusi Baik Sudah ya Anak-anak untuk melaksanakan diskusinya Karena ibu ingin bertanya Apa yang kalian dapat dari diskusi per kompok tadi Dari mulai Kakak Jadi, kesimpulan menurut kami Dari materi hari ini tuh Dari video tadi Kalau kita memang pengen dihadapi sama orang lain Maka kita tuh harus menghadapi orang lain juga Selanjutnya Dari Lutfina dan Nopi Boleh Setelah tadi kita diskusi Kalau kita menyimpulkan bahwa Orang itu peduli Atau kasihan sama orang ya Tuna netra Jadi cunggu Baik Bagus ya Selanjutnya Ibu akan bertanya ya Kepada kalian Apa itu ciri-ciri sempat empatik Dari Lutfina Tolong menolong Selanjutnya Kami Saya menghargai Lutfina Merasakan apa yang Merasakan oleh orang Dari yang baik ibu Oke, makasih Dari semuanya Yang udah memberikan Apa itu ciri-ciri sempat dari empatik Baik disini Ibu akan memberikan kesimpulan Dari pertemuan hari ini Kesimpulannya yaitu Memberikan pemahaman Mendasar bahwa Masing-masing individu Bukanlah semata-mata Makhluk tunggal Yang mampu hidup sendiri Jadi kita tuh Membutuhkan Banyak orang Dan membutuhkan kehidupan sosial Untuk kehidupan kita sendiri juga Kayak gitu Kita juga Harus Sangat bergantung Pada individu yang lain Gitu Tidak Tidak dapat Menikmati hidup yang wajar Dan bahagia Tanpa lingkungan sosial Seperti itu Sebelumnya ibu Ingin mengunculkan Terima kasih Kepada teman-teman semua Karena Telah mengikuti Bimbingan Dan kelompok Pada hari ini Baik sebelum ibu mengakhiri Sesi bimbingan Dan kelompok Pada hari ini Ibu mempunyai Salah satu S-breaking Yaitu Ya gini ya Kalau misalkan Ibu nyebut kepala Tapi ibu pegangnya Telinga Kalian harus Pegang apa yang ibu sebut Kayak gitu Tapi kan Mulai ya Harus mahal Oke Oke siap Telinga Bunda Mulut Mata Oke Sekian Pertemuan hari ini Sebelum kita berakhiri Kita Alangkah baiknya Kita mengucapkan Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati